Kejaksaan Negeri Merangin ternyata telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Bos SD Negeri 115 dan kasus korupsi di Dinas Tata Kota Merangin Padahal sebelumnya Kejari Merangin telah menetapkan tersangko Dugaan kasus korupsi Dana Bos Sekolah Dasar Negeri 115 Bangko Dan kasus korupsi di Dinas Tata Kota Merangin yang kini telah berubah Menjadi Dinas Perumahan dan Pemukiman dihentikan oleh Kejari Merangin Padahal dalam kasus korupsi tersebut telah menetapkan tiga orang tersangko Kejari Merangin mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP sejak tahun 2017 lalu Kejari Merangin Marta Parolina Berliana yang dikonfirmasi wartawan di kantor Kejari Merangin membenakan Kasus tersebut telah dihentikan pada akhir 2017 lalu Dikatukannya dalam bekas SP3 tersebut dua kasus ikut dinyatukan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi Sehingga diputuskan untuk dihentikan proses penyidikannya Penyidikannya karena peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada alasan baru penyidikan dapat dilakukan kembali terhadap penyelidikan tersebut Ini suratnya ada surat perintah penghentian penyidikan Untuk diketahui dalam kasus korupsi dana bos SD Negeri 115 Bangko Kejari Merangin pada 2014 lalu Telah menetapkan Yulsepsi, mantan kepala sekolah dan Yuliana Bendahara Bos sebagai tersangkor Di kasus korupsi Tata Kota Merangin Kejari menetapkan mantan kepala Tata Kota Tamrin sebagai tersangkor Namun kasus tersebut seperti hilang ditelan bumi Dan setelah ditelusuri dua kasus korupsi di Merangin ternyata dihentikan penyidikannya Oleh Kejari Merangin dengan dali tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi Riko Saputra, Cek TV, Ngabar Terima kasih telah menonton!